Hai 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 Assalamualaikum teman-teman Welcome back to my channel heavydale Kembali lagi di channel saya ya Nah teman-teman pada video kali ini Aku akan menjelaskan mengenai KTP digital Nah teman-teman jadi saat ini KTP digital bisa digunakan selain KTP fisik yang kalian miliki Nah apa sih perbedaannya KTP digital dengan KTP fisik Nah teman-teman kalau misalkan KTP ini secara fisiknya ada Dan bisa kalian lihat dan bisa dipegang gitu ya Jadi misalkan ya ini KTP fisik gitu Tapi kalau KTP digital gimana sih? Nah teman-teman kalau KTP digital adalah KTP yang bisa hanya merupakan gambar atau barcode Jadi kalau misalkan ini bisa dipegang ini secara fisik ada Nah kalau KTP digital itu hanya berupa gambar atau barcode Itu perbedaannya Tapi kegunaannya sama-sama saja Ini bisa digunakan untuk keperluan misalkan perbankan dan lain-lain KTP digital juga bisa digunakan untuk perbankan dan lain-lain Jadi untuk kegunaannya itu secara sama gitu ya Fisik ataupun digital kegunaannya sama Cuma perbedaannya kalau fisik kan ada Ada fisiknya Kalau digital itu kan berupa gambar yang ada di handphone Jadi KTP digital ada di sini Sedangkan KTP fisik ini bentuknya KTP gitu ya Nah itu teman-teman perbedaannya KTP digital dan KTP fisik Nah pada video kali ini aku mau jelasin ke kalian Gimana sih cara untuk melakukan pendaptaran KTP digital Dan melakukan pencetakan KTP ataupun dokumen kartu keluarga Melalui identitas kependudukan digital Nah buat kalian yang mau tahu caranya Jangan lupa tonton video ini sampai habis ya Nah teman-teman pertama-tama kita masuk ke Google Play Store Lalu kalian ketikan identitas kependudukan digital Nah ini yang paling atas kita tinggal klik aja Lalu di sini ada identitas kependudukan digital Di Jenduk Capil Kemendagri Nah ini adalah aplikasi untuk kalian bisa mengakses KTP digital kalian Nah di sini ada identitas kependudukan digital Kalian tinggal klik install Kalau misalkan kalian belum download Tapi kalau misalkan sudah download Kalian tinggal klik aja buka Nah ini adalah menu awal identitas kependudukan digital Nah di sini ada ucapan selamat datang Di identitas kependudukan digital Kita tinggal klik masuk Kalau misalkan kalian sudah punya datanya Kalau misalkan kalian sudah melakukan pendaptaran di kecamatan Jadi teman-teman sebelum kalian masuk Atau misalkan kalian login Sebelumnya kalian harus melakukan pendaptaran dulu Ke kecamatan untuk melakukan scan barcode ya Jadi sebelum kalian masuk Kalian harus melakukan pendaptaran terlebih dahulu Nah karena di sini aku sudah masuk Aku tinggal klik masuk aja Dan kita sudah masuk ke identitas kependudukan digital Dimana di dalamnya ini merupakan data-data yang ada di Jenduk Capil Jadi ini adalah data NIC yang terdaptar di Jenduk Capil Ada beberapa fitur yang disediakan oleh identitas kependudukan digital Di antaranya ada data keluarga Dokumen, tanda tangan elektronik, pelayanan, dan masih banyak lagi Nah teman-teman di sini yang pertama ada data keluarga Dimana data keluarga ini merupakan anggota keluarga yang masuk ke dalam satu kartu keluarga Jadi di sini akan ada informasi kartu keluarga itu Dalam satu kartu keluarga itu Ada berapa anggota akan ada masuk di data keluarga Nah teman-teman di sini ada simbol handphone Ini yang berwarna kuning adalah tanda bahwa anggota keluarga tersebut Sudah memiliki KTP digital Atau sudah terdaptar identitas kependudukan digitalnya Nah sedangkan yang belum ada ini berarti belum mempunyai identitas kependudukan digital Nah selanjutnya selain data keluarga juga ada mengenai dokumen Untuk dokumen ini ada dua yang disediakan oleh Distuk Capil Di antaranya adalah dokumen KTP digital dan juga kartu keluarga Jadi buat kalian yang mau informasi lebih cepat mengenai KTP dan kartu keluarga Kalian tinggal download aja identitas kependudukan digital Jadi kalian lebih mudah mengakses identitas kependudukan kalian Nah teman-teman di sini ada KTP digital dan kartu keluarga Kita bisa klik lihat dan memasukkan pin yang terdaptar Nah ini adalah bentuk KTP digital atau identitas kependudukan digitalnya Nah di sini profilnya seperti KTP biasa Cuman ini berupa digital gitu ya teman-teman Jadi di dalam KTP digital ini udah ada informasi Nama, tempat tanggal lahir, cinis kelamin, alamat, golongan darah, RTRW, desa, kecamatan, agama, status perkawinan, pekerjaan, keluarga negaraan, dan berlakunya hingga kapan Jadi ini KTP digital sudah sama persis seperti KTP fisik yang kalian miliki Nah selain KTP digital kita juga bisa melihat kartu keluarga Kita tinggal masukkan pin Setelah itu akan ada muncul mengenai informasi kartu keluarga Seperti nomor kartu keluarganya Anggotanya ada siapa saja Pokoknya ini seperti kartu keluarga fisik yang kalian miliki Namun berbentuk digital Nah teman-teman setelah data keluarga dan dokumen Di sini kalian bisa melihat beberapa fitur lainnya Nah teman-teman untuk kalian yang memiliki kepentingan seperti perbankan dan lain-lain yang membutuhkan KTP Tapi kalian memiliki KTP digital Kalian tinggal klik aja menu KTP digital yang ada di bawah sini Lalu ini masukkan pinnya Dan akan ada muncul barcode Barcode inilah yang bisa kalian gunakan ke perbankan untuk dicek barcodenya Dan muncul data yang kalian miliki di disukcapil Gitu ya teman-teman untuk KTP digitalnya Lalu di sini ada biodata Biodata ini mengenai data diri kalian yang ada di disukcapil sesuai dengan KTP dan juga kartu keluarga Nah teman-teman untuk identitas kependudukan digital ini hanya bisa dilihat Maksudnya bisa kalian akses ini melalui handphone Tapi kalau misalkan kalian mau melakukan pencetakan KTP atau kartu keluarganya Itu melalui web bukan melalui identitas kependudukan digitalnya Nah jadi pada video kali ini juga aku bakal jelasin gimana sih caranya Untuk melakukan pencetakan KTP ataupun kartu keluarga melalui identitas kependudukan digitalnya ya Nah teman-teman untuk melakukan pencetakan KTP digital Kita tinggal masuk aja ke website SIAK Online Di sini kita ketikan SIAK Online Lalu akan muncul di paling atas SIAK Online ke mendagri.go.id Kita tinggal klik aja SIAK Online Lalu di sini kita akan diminta untuk masuk Nah kita tinggal klik aja masuk Lalu kalian masukkan nih kata kunci dan catak Nah untuk kata kunci ini itu bisa kalian dapatkan setelah pendataran tadi yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya Nah kita tinggal klik aja di sini nicknya Lalu masukkan kata kunci dan captanya Nah ini ya teman-teman Kita ketikan nicknya kata kunci dan capta Lalu kita tinggal klik masuk Nah setelah masuk di sini kita akan muncul di menu Identitas kependudukan digital atau SIAK Online nya Di sini ada beberapa layanan yang disediakan Salah satunya adalah KTP digital Data keluarga, dokumen, tanda tangan elektronik dan masih banyak lagi Ini juga menunya ada di identitas kependudukan digital tadi ya Nah karena kita akan melakukan pendownloadan Atau kita akan melakukan pencatakan KTP ataupun kata keluarganya Kita tinggal masuk aja ke dokumen Ke menu dokumen yang ada di bawah ini Lalu setelah itu kita scroll ke bawah Di sini kita akan mendapatkan informasi mengenai dua dokumen yang bisa kita cetak Di antaranya adalah KTP digital dan juga kartu keluarga Nah teman-teman tinggal klik aja lihat Lalu kita scroll lagi ke bawah Dan masukkan kata sandi dan juga capta Nah teman-teman takutnya kalian bingung Kata sandi, kata kunci ini perbedaannya apa Nggak ada perbedaannya Kalian masukkan aja Kata kunci ataupun kata sandi Sesuai dengan identitas kependudukan kalian Nah ini ya teman-teman kita masukkan kata sandi dan capta nya Lalu kita tinggal klik kirim Nah setelah itu akan ada muncul gambar KTP kalian Kita tinggal klik aja KTP nya Lalu kita klik download Atau simpan gambar Nah di sini ada menu downloadnya Ataupun misalkan kalian bisa klik lama gambarnya Lalu kita klik simpan gambar Nah setelah itu Gambar akan langsung tersimpan dan otomatis terdownload Dan masuk ke galeri kalian Nah kalian tinggal melakukan pencetakan aja Bisa melalui misalkan mau ke tempat perinan Mau cetak KTP nya tinggal kirim aja Lalu kalian cetak Ataupun misalkan mau kalian print di rumah sendiri Kalau misalkan ada perinan juga gak apa-apa Bebas aja Nah itu cara untuk melakukan downloadnya Jadi kalian tinggal melakukan pencetakan Nah selain KTP juga kalian bisa melakukan pencetakan kartu keluarga Dengan masuk ke menu yang sama dokumen Lalu scroll ke bawah Di sini kalian pilih bagian kartu keluarga Kita tinggal klik lihat di bagian kartu keluarga Lalu scroll lagi ke bawah Kita tinggal masukkan kata sandi Dan masukkan capta nya Nah setelah memasukkan kata sandi dan capta Kita tinggal klik kirim Lalu gambar kartu keluarga akan otomatis terbuka Kita tinggal klik lagi kartu keluarga nya Dan klik lama Simpan gambar Ini selesai dan sudah masuk ke galeri kalian Gambar atau dokumen kartu keluarga nya Gitu ya teman-teman Untuk melakukan pencetakannya Kalian jadi bisa melakukan pendulodan melalui siap online Dan pencetakannya secara mandiri Lalu juga tadi sudah dijelaskan Cara untuk melakukan pendapatan identitas kependudukan digitalnya Ya teman-teman Nah teman-teman Mungkin cukup sekian untuk video kali ini Jangan lupa like, comment, and subscribe Bye-bye Sampai jumpa